Ini BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi hujan lebat dalam sepekan ke depan. Masyarakat dihimbau berhati-hati dengan fenomena alam ini. Pada April hingga Mei ini, Indonesia sedang memasuki transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. BMKG juga memprediksi hujan lokal masih akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek. Dengan intensitas ringan hingga lebat di masa transisi, fenomena alam seperti angin, kencang, disertai petir, puting beliung, hingga hujan es berpotensi terjadi. Untuk transisi ini hujan-hujan lokalnya itu masih berpotensi. Jadi hujan-hujan yang terjadi di depo, Jakarta Selatan, adanya petir. Nah ini tentu kita me-warning kepada masyarakat bahwa potensi transisi ini lebih cenderung hujan lebatnya durasinya pendek. Sejam dua jam, kemudian potensi angin kencang, puting beliung, hujan es, kemudian petir itu ciri khas dari hujan-hujan. Terima kasih telah menonton!